Pemain timnas Vietnam heran bukan kepalang dengan banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang mayoritas keturunan Belanda. Ia bahkan bingung apakah akan melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda. Hadirnya sejumlah pemain belasteran atau pemain keturunan di skuad timnas Indonesia menjadi bahan candaan penggawa timnas Vietnam menjelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam sebanyak dua kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di mana laga pertama akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret, sementara laga kedua dimainkan di Stadion Maidin pada 26 Maret 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shintai Yong telah merilis 28 nama penggawa skuad Garuda untuk pertandingan itu. Dari daftar tersebut, terdapat 10 pemain naturalisasi, dan 9 di antaranya merupakan pemain keturunan berdarah Belanda, yakni Nathan Joao, Sandy Walsh, Justin Hubner, Tom Haye, Jay Itzes, Mark Locke, Ifar Jenner, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struik. Hadirnya sejumlah pemain naturalisasi di skuad Garuda mendapat tanggapan dari salah satu back timnas Vietnam, yakni Doe Duyman, yang melontarkan pendapat candaan bernada sindiran. Duyman mengatakan banyaknya pemain naturalisasi dari Belanda di skuad asuhan Shintai Yong membuat dia berpikir bahwa laga nanti bukan melawan timnas Indonesia, melainkan melawan Belanda. Back timnas Vietnam tersebut mengungkapkan, ia telah mengetahui pemanggilan para pemain naturalisasi tersebut dari media masa. Menurut Duyman, kehadiran para pemain naturalisasi ini membuat Indonesia makin sulit untuk ditaklukkan. Saya tahu Indonesia sudah melakukan naturalisasi sebanyak 11 pemain melalui informasi di media. Saat ini mereka banyak bermain di luar negeri dengan skill yang bagus. Sebelumnya, Indonesia menjadi tim yang sulit dilawan. Indonesia bermain ganas dan agresif, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar. Kami saling bercanda dengan mengatakan kami tidak tahu apakah akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ucap Duyman. Kendati demikian, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan jika timnas Vietnam sama sekali tidak gentar menghadapi timnas Indonesia yang bermaterikan pemain naturalisasi. Menurutnya, timnas Vietnam juga mempunyai pemain berkualitas, dan meyakini akan memberikan perlawanan sengit di dua pertandingan melawan timnas Indonesia. Tim Vietnam juga punya pemain berkualitas, jadi kami tidak takut bermain karena naturalisasi Indonesia. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak ada dalam pikiran pemain manapun, tegas Duyman. Duyman sendiri saat ini menjadi pemain langganan di timnas Vietnam. Dia juga menjadi bagian timnas Vietnam ketika tampil di Piala Asia 2023. Saat Golden Star julukan timnas Vietnam masih dilatih oleh Park Hang Seo, Duyman merupakan pemain inti dari sistem pertahanan tiga back tengah timnas Vietnam. Kehadirannya di lini pertahanan bahkan sempat membantu timnas Vietnam mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Vietnam, Philip Trousier mengaku sudah merasa tertekan menghadapi timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun dua tekanan yang sudah menghinggapinya saat ini, yang pertama ialah soal dukungan besar penonton yang dipastikan akan memadati Stadion Gelora Bung Karno, dan tentunya dapat membuat ciut nyali pemain timnas Vietnam. Lalu yang kedua bahwa timnya harus menghadapi para pemain timnas Indonesia yang bermaterikan pemain naturalisasi, atau pemain keturunan yang bermain di Eropa yang mana sebelumnya telah membuat Vietnam kualahan. Terbukti saat bermain di Piala Asia 2023 di Qatar, timnas Vietnam harus tertunduk usai kalah dari timnas Indonesia dengan skor 0-1. Sepanjang pertandingan, timnas Vietnam kesulitan dalam hal menguasai jalannya pertandingan dan juga mencetak gol. Dengan tekanan yang sudah dirasakan oleh Philip Trousier, anak asuh dari Shin Taeyong wajib memanfaatkan momen yang ada. Bermain menekan sejak menit awal menjadi kunci agar timnas Vietnam kesulitan mengembangkan permainannya. Belum lagi timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan tenaga baru dari pemain yang kini memperkuat tim Venezia FC di seri B Italia, yakni Jai Idzes. Kepastian itu didapat setelah Jai Idzes resmi memiliki paspor Indonesia. Timnas Indonesia juga berkesempatan besar diperkuat pemain keturunan lainnya yang mentas di Eredivisi Belanda, yang saat ini proses naturalisasinya masih berlangsung. Mereka adalah Nathan Jo Aon, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun. Untuk itu, momen melawan timnas Vietnam di Stadion GBK akan menjadi penentu timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika berhasil mengamankan 3 poin di GBK, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mendapatkan hasil yang maksimal juga ketika bertamu ke Stadion Main di Vietnam.